Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Bagus Kurniawan Saya merupakan ketua dari kelompok 2 Sekaligus moderator dari kelompok 2 Disini kelompok 2 membahas tentang Pengaruh peranan sumber daya manusia Pelatihan dan disiplin kerja terhadap Kenyurja karyawan Dalam step organisasi Memiliki orang di dalamnya Baik organisasi kecil maupun Organisasi besar Manusia merupakan unsur penting dalam menentukan Apakah sebuah organisasi dapat Berprofesi sesuai dengan efektif Dan efesien Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut Adalah se-atau kesuksesan Organisasi dalam mencapai Tujuan yang sangat tergantung Dan pada manusia Yang melalui organisasi tersebut Adalah manusia atau Karyawan yang berada di dalam organisasi tersebut Disebut adalah sebuah SDM Yaitu sumber daya manusia SDM adalah suatu proses Perencanaan Pengarahan dan pengendalian Terhadap kegiatan pengadaan Pengembangan Pemberian Kompensasi Pemeliharaan Dan pemberhentian SDM Agar tercapai tujuan individu Organisasi dan kelompok Dan setelah doang lingkup SDM Sangat relatif luas Dengan meningkatkan Visi Yaitu yang pertama adalah Satu Perencanaan SDM Kedua analisis Ada evaluasi pekerjaan Ketiga seleksi Keempat penilaian pekerjaan Keenam ada kesejahteraan Ketujuh ada hubungan industri Kelapan ada Bantuan karyawan Semen ada desain pekerjaan Dan yang terakhir yang ke sepuluh adalah Pengembangan Organisasi dan karir Saya di Febriana Di sini saya akan membahas Fungsi sumber daya manusia Secara garis besar Fungsi sumber daya manusia Dapat dideskripsikan Menjadi dua Yaitu yang pertama Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia Secara umum Perencanaan strategis SDM Adalah untuk Mengidentifikasi Kebutuhan dan populasi SDM Selain itu juga Bertujuan untuk mengembangkan Program-program Bermata Memisir penyimpangan-penyimpangan Atas kepentingan individu Dan juga organisasi Agar tujuannya dapat dicapai Maka perlu adanya Analisis kerja Yakni Proses pendeskripsian Dan pencatatan Terhitung jabatan Atau pekerjaan Yang didasarkan pada Urayan pekerjaan tersebut Termasuk komponen Seperti tugas-tugas Tujuan Tanggung jawab Dan kondisi kerja B Pengadaan staff Sumber daya manusia Atau rekrutmen Setelah perencanaan Terhadap kebutuhan-kebutuhan Laksanakannya Selanjutnya Organisasi berusaha Memenuhi kebutuhan tenaga Sesuai dengan Tipe-tipe pekerjaan Jumlah dan atribut personalia yang diperlukan Dari rekrutmen adalah Usaha mencari Dan mendapatkan calon tenaga kerja Potensial dengan jumlah mutu yang memadai Sehingga organisasi dapat memilih personalia yang benar-benar cocok Dengan kebutuhan jabatan tersedia Kemudian seleksi Seleksi itu berproses Menganalisis data Guna menilai Dan memutuskan secara hukum Siapa yang dapat diangkat Sebagai staff Berdasarkan kepentingan individu Dan juga organisasi Sedangkan Penempatan Perupakan upaya Menjamin Bahwa kebutuhan dan organisasi Sangat cocok dengan Keterampilan Keterampilan Pengetahuan Kemampuan Minah dan kepribadian Bagi oleh calon pegawai Atau anggota organisasi tersebut Sekian dari saya Pengertian kinerja karyawan Kinerja karyawan adalah Hasil kerja Yang dilakukan Seseorang Atau sekelompok Dalam suatu organisasi Untuk mencapai Tujuan yang diinginkan Dan memperkecil kerugian Kinerja karyawan Menurut para ahli Yang pertama Anwar Prabu Yaitu Hasil kerja yang dicapai Seseorang Dalam melaksanakan tugas Dan tanggung jawabnya Yang kedua Mangku prawira Adalah hasil dari proses Pekerjaan secara berencana Dalam waktu dan tempat Yang telah ditetapkan Dari karyawan Yang ketiga Menurut Donnelli Yaitu Tingkat keberhasilan Melaksanakan tugas Serta kemampuan Mencapai tujuan Yang telah ditetapkan Yang keempat Menurut asibuan Yaitu Hasil kerja yang dicapai Seseorang Dalam melaksanakan Tugas Usaha Dan kesempatan Jadi Latihan kerja adalah Suatu proses Sistematis Yang diberikan Oleh perusahaan Kepada karyawan-karyawan Yang membutuhkan Ataupun Wajib Jika karyawan tersebut Mewakkan Suatu pekerjaan Di bidangnya yang harus teliti Nah Pelatihan kerja ini pun Diberikan Antas dasar Atau bertujuan Meningkatkan skill Atau Kinerja karyawan Kedepannya Agar Kemajuan perusahaan Yang sudah Diperkirakan Ataupun Yang sudah dirancang Dapat Berjalan dengan baik Kemudian Menurut Widodo Yang merupakan Ahli Pada tahun 2015 Beliau mengatakan Beliau mengatakan bahwa Pelatihan kerja Adalah serangkaian Aktivitas individu Dalam meningkatkan keahlian Dan pengetahuan Secara sistematis Sehingga mampu Memiliki Kinerja yang profesional Dan Di bidangnya Pelatihan Adalah proses Pembelajaran Yang memungkinkan Pegawai Melaksanakan Pekerjaan yang Sekarang Sesuai dengan Standar Nah Pelatihan kerja ini Sangat penting Diadakan Oleh Perusahaan-perusahaan Terutama Perusahaan-perusahaan Besar Yang ada di Indonesia Maupun Di negara lain Mengapa? Karena Program pelatihan Yang diberikan oleh Perusahaan ini Sangat penting Ataupun Sangat mempengaruh Bagi karyawan Dan terutama Bagi kemajuan Perusahaan tersebut Mengapa? Karena Kualitas SDM Dari Perusahaan tersebut Sangat mempengaruhi Kemajuan Ataupun Kemakmuran Dari Perusahaan-perusahaan Itulah mengapa Program Pelatihan Kerja Yang diberikan Oleh perusahaan Terhadap Karyawan-karyawan Sangat penting Dilakukan Yang dimaksud Dengan disiplin kerja Yaitu Sebuah Pelatihan Karakter Untuk Menghasilkan Pengendalian Diri Dan kebiasaan Untuk patuh Kepada peraturan Yang berlaku Menurut Hasibuan Ada beberapa Indikator Dalam disiplin kerja Yang pertama Yaitu Patuhan Terhadap Sebuah Peraturan Dari perusahaan Yang kedua Penggunaan Waktu Yang efektif Yang ketiga Tanggung jawab Di dalam Sebuah Pekerjaan Dan yang keempat Tingkat Absensi Dikutip Dari beberapa Sumber buku Ada beberapa Definisi Dari Disiplin kerja Yang pertama Yaitu Menurut Sastro Hadiwiryo Disiplin kerja Yaitu Suatu Sikap Menghormati Menghargai Patuh Dan taat Terhadap Peraturan Yang berlaku Baik itu Peraturan Yang tertulis Maupun Yang tidak tertulis Serta Sanggup Menjalankan Dan Tidak Menghindar Apabila Menerima Sanksi-sanksinya Apabila Seseorang Itu Melanggar Suatu Tugas Dan Wewenang Yang Telah Diberikan Kepadanya Definisi Yang kedua Yaitu Menurut Rifai Disiplin kerja Adalah Suatu Alat Yang Dipergunakan Untuk Para Manager Untuk Berkomunikasi Dengan Karyawan Agar Mereka Bersedia Untuk Mengubah Suatu Perilaku Serta Sebagai Suatu Upaya Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Kesediaan Seseorang Dalam Memenuhi Segala Peraturan Yang Segala Peraturan Yang Berlaku Di Dalam Sebuah Perusahaan Pengertian Yang ketiga Yaitu Menurut Asibuan Disiplin Kerja Adalah Suatu Kesadaran Dan Kesediaan Seseorang Di Dalam Menati Sebuah Peraturan Dan Norma Sosial Yang Berlaku Dan Yang Terakhir Yaitu Menurut Sutrisno Disiplin Kerja Adalah Perilaku Seseorang Yang Sesuai Dengan Peraturan Prosedur Kerja Yang Ada Atau Disiplin Adalah Sikap Tingkah Laku Dan Perbuatan Yang Sesuai Dengan Peraturan Dari Sebuah Organisasi Baik Itu Tertulis Maupun Tidak Tertulis Yang Kedua Saya Akan Menjelaskan Tentang Jenis-jenis Disiplin Kerja Menurut Mugizat Terdapat Dua Jenis Disiplin Kerja Yaitu Yang Pertama Self Imposed Disiplin Yaitu Disiplin Yang Dipaksakan Dari Diri Sendiri Dimana Disiplin Tersebut Berasal Dari Diri Seseorang Yang Pada Hakikatnya Merupakan Suatu Tanggapan Spontan Terhadap Pimpinan Yang Cakep Dan Merupakan Semacam Dorongan Pada Dirinya Sendiri Artinya Artinya Suatu Keinginan Dan Kemauan Untuk Mengerjakan Apa Yang Sesuai Dengan Keinginan Kompok Yang Kedua Yaitu Komen Disiplin Yaitu Suatu Disiplin Yang Diperintahkan Dimana Disiplin Tersebut Berasal Dari Suatu Kekuasaan Yang Diakui Dan Menggunakan Cara Yang Menangkutkan Untuk Memperoleh Paksanaannya Menurut Handoko Terdapat Empat Bentuk Disiplin Kerja Yang Pertama Disiplin Preventive Apa itu Disiplin Preventive Disiplin Preventive Ialah Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Mendorong Para Karyawan Agar Mengikuti Segala Aturan Aturan Yang Ada Aturan Aturan Yang Ada Dalam Suatu Perusahaan Itu Sehingga Tidak Terjadi Pelanggaran Yang Kedua Adalah Disiplin Korektif Disiplin Korektif Ialah Kegiatan Yang Diambil Untuk Menangani Pelanggaran Pelanggaran Yang Sudah Terjadi Agar Tidak Dibulangin Menjadi Kesalahan Yang Berikut Berikutnya Sehingga Tidak Memunculkan Berbagai Masalah Lainnya Yang Ketiga Ada Aturan Kompor Panas Aturan Ini Pada Hakikatnya Menyatakan Bahwa Tindakan Pendisiplinan Itu Seperti Kompor Panas Yang Diring Mempunyai Ciri-ciri Seperti Kompor Panas Yang Itu Panas Yang Keempat Disiplin Progresif Disiplin Progresif Adalah Memberikan Hukuman Hukuman Yang Lebih Berat Terhadap Pelanggaran 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 Yang Ada Sehingga Membuat Cerah Kepada Suatu Karyawan Untuk Tidak Melakukannya Lagi Terima kasih